Halo Sobat Healthy, welcome to Dr. Enko Channel Channel yang membahas mengenai informasi seputar dunia kesehatan bersama Dr. Puguh Kristani Sanjoyo, Spesialis Penyakit Dalam, dan Dr. Jessica Filberta Untuk topik bahasan kali ini adalah Artritis Reumatoid dengan 4 topik bahasan yang akan kami ulas secara rinci satu persatu Apa itu Artritis Reumatoid? Artritis Reumatoid merupakan penyakit reumatik autoimun yang paling sering dijumpai dan merupakan penyakit peradangan kronik yang progresif dan menimbulkan kerusakan sendi yang permanen Penyebab Artritis Reumatoid belum diketahui secara pasti Namun, telah diketahui bahwa terjadinya penyakit ini akibat adanya interaksi antara faktor genetik dan lingkungan Faktor lingkungan yang diduga berperan yaitu infeksi, merokok, dan lainnya Interaksi tersebut menyebabkan reaksi proses kekebalan tubuh atau imunologi yang diperkirakan sudah dimulai dari beberapa tahun sebelum gejala klinis muncul Berapa banyak orang yang menderita Artritis Reumatoid? Apa saja gejalanya? Angka kejadian penyakit ini bervariasi antara populasi satu dengan lainnya Wanita memiliki risiko 2-3 kali lebih tinggi terkena Artritis Reumatoid dibandingkan laki-laki Kejadian akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia Insidensi kasus tertinggi terdapat pada kelompok usia 50-54 tahun Angka kejadian Artritis Reumatoid di dunia berkisar antara 0,5 hingga 1% dari jumlah penduduk Dan diperkirakan tidak kurang dari 1,3 juta orang Indonesia menerita Artritis Reumatoid Data di Indonesia dari The Indonesia Reumatoid Arthritis National Registry tahun 2019 hingga 2020 Menunjukkan angka remisi sebesar 24,5% Arthritis Reumatoid memiliki gejala awal klasik berupa Kegakuan, nyeri, dan pengkak pada sendi yang terjadi secara perlahan dalam beberapa minggu hingga bulan Gejala pada sendi bersifat simetris lebih dari 6 minggu Terutama melibatkan sendi-sendi kecil pada tangan dan kaki Serta diikuti dengan kekakuan sendi pada pagi hari selama 1 jam atau lebih Jika terapi tidak adekuat, maka dapat ditemukan adanya perubahan bentuk sendi seperti Swanek, Putunier, Malet, Setam, dan perubahan bentuk lainnya Peradangan pada artritis reumatoid juga dapat menyebabkan gejala di luar sendi pada berbagai organ seperti mata, jantung pembuluh darah, paru-paru, darah, otot, syaraf, ginjal, dan kulit Pada tahun 2010, dikeluarkan kriteria klasifikasi baru Yaitu kriteria ACR EULAR 2010 Yang memiliki spesifisitas 55% dan sensitivitas 97% Kriteria ini ditujukan untuk dapat membantu klasifikasi kasus artritis reumatoid pada fase awal Sehingga menghindari terjadinya keterlambatan diagnosis Diperlukan minimal total skor 6 dari maksimal 10 untuk klasifikasi artritis reumatoid Pasien dengan skor kurang dari 6 dan tidak diklasifikasikan sebagai artritis reumatoid Kondisinya dapat dinilai kembali dan mungkin kriterianya dapat terpenuhi seiring berjalannya waktu Pemeriksaan penunjang yang mungkin diperlukan meliputi pemeriksaan laboratorium dan radiologi Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan dapat meliputi Faktor reumatoid yang ditemukan pada 75 hingga 85% pasien artritis reumatoid Perlu diperhatikan bahwa faktor reumatoid dapat muncul pada beberapa kondisi lain Seperti penyakit reumatik lain, infeksi, keganasan, dan individu normal dengan kadar yang berbeda-beda Anti-citrullinated protein antibody Lebih dari 35% pasien dengan reumatoid faktor negatif memiliki hasil ACPA positif Selain itu, sebelum memulai terapi dengan demar sintetik konvensional Diperlukan pemeriksaan untuk meminimalisir risiko efek samping obat seperti risiko infeksi Pemeriksaan yang dimaksud adalah Darah perifer lengkap, LED, CRP, fungsi hati dan ginjal, dan screening hepatitis B dan C Pemeriksaan tambahan igra, tuberkulintes untuk screening TB, serta pemeriksaan HIV juga diperlukan untuk mereka yang memiliki risiko tinggi Untuk pemeriksaan radiologi yang diperlukan dapat meliputi Ronsensendi, USG muskuloskeletal, serta bone mineral density Bagaimana penanganan artritis reumatoid? Penanganan artritis reumatoid terdiri dari terapi obat dan latihan atau program rehabilitasi Obat yang biasa digunakan pada pengobatan awal artritis reumatoid untuk mengurangi nyeri dan mengkak adalah Obat anti-inflammasi non-steroid seperti meloxicam dan kortikosteroid seperti metilperetnisolon Obat-obatan ini hanya digunakan sementara dalam jangka pendek Karena tidak mengubah perjalanan penyakit, sehingga tidak dapat digunakan sebagai obat tunggal Terapi DEMARD harus segera dimulai setelah diagnosis artritis reumatoid ditegakkan DEMARD memiliki potensi untuk mengurangi peradangan Mengurangi tanda dan gejala sendi Menghentikan kerusakan sendi lebih lanjut Serta mempertahankan integritas dan fungsi sendi Jenis DEMARD yang paling banyak digunakan di awal terapi adalah DEMARD sintetik konvensional seperti metode reksat Selain obat, olahraga juga penting untuk mempertahankan fungsi sendi dan kekuatan otot Olahraga juga dapat menurunkan risiko penyakit jantung pembeluh darah Meningkatkan kepadatan tulang Serta menurunkan progresifitas penyakit artritis reumatoid Olahraga yang dianjurkan adalah low impact exercise Yaitu olahraga yang tidak membebani sendi dan mengurangi risiko kerusakan pada sendi Seperti berjalan, bersepeda, dan berenang Olahraga dianjurkan dilakukan 30 menit per hari American College of Rheumatology dan American Pain Society Juga merekomendasikan untuk latihan aerobik dan olahraga yang meliputi fleksibilitas dan ketahanan fisik Serta penggunaan ortotik atau splint Penelitian menunjukkan latihan aerobik dapat mengurangi rasa nyeri Meningkatkan fungsi dan mengurangi kerusakan struktural Latihan ketahanan fisik dirancang untuk meningkatkan kekuatan otot bertahap Latihan ini dapat menurunkan disabilitas, LED, nyeri, dan pekak sendi Selain itu, yoga 2 sesi per minggu selama 6 minggu, tai chi, serta program menari selama 8 minggu Juga ditemukan dapat menurunkan nyeri Terapi fisik dengan menggunakan laser kekuatan rendah dan tens Efektif untuk mengurangi nyeri jangka pendek Kombinasi termoterapi dan olahraga juga tampak efektif untuk mengurangi nyeri Dan untuk kesimpulannya adalah Arteritis rheumatoid merupakan penyakit rheumatik autoimun yang paling sering dijumpai Dan merupakan penyakit peradangan kronik yang progresif dan menimbulkan kerusakan sendi yang permanen Arteritis rheumatoid memiliki gejala awal klasik berupa kekakuan, nyeri, dan bengkak pada sendi Penanganan artritis rheumatoid terdiri dari 3 aspek penting yaitu edukasi, terapi obat-obatan, serta latihan atau program rehabilitasi Berikut adalah 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputar artritis rheumatoid Yang pertama, kapan diperlukan pemantauan terhadap efektivitas dan keamanan obat Yang kedua, apakah penerita artritis rheumatoid diperbolehkan vaksin Yang ketiga, apakah penerita artritis rheumatoid diperbolehkan hamil Yang pertama, kapan diperlukan pemantauan terhadap efektivitas dan keamanan obat Pemantauan efekasi dan keamanan terapi The Mart dilakukan secara berkala dan rutin Jika aktivitas penyakit masih aktif, dilakukan tiap 1 bulan Jika tidak ada perbaikan pada 3 bulan setelah dimulainya pengobatan atau target belum tercapai dalam 6 bulan, maka terapi harus dikaji dan disesuaikan kembali Sedangkan pada kondisi remisi atau low disease activity, pemantauan dilakukan tiap 3 bulan Untuk menilai komplikasi penyakit maupun evaluasi pengobatan Dapat dilakukan pemeriksaan radiologi seperti ronsensendi, USG muskuloskeletal, dan bond mineral density Serta pemeriksaan laboratorium berupa darah rutin, fungsi hati dan genjal, serta pemeriksaan lain sesuai indikasi Yang kedua, apakah penderita artritis reumatoid diperbolehkan vaksin? Penggunaan The Mart sebagai obat yang menekan kerja sistem kekebalan tubuh atau imunosupresif dapat meningkatkan risiko infeksi Dan, diperlukan upaya pencegahan infeksi, salah satunya dengan vaksinasi Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian vaksin pada pasien artritis reumatoid yaitu Pemberian vaksin yang aman untuk pasien artritis reumatoid dengan terapi imunosupresan adalah vaksin tidak hidup Pemberian vaksin sebaiknya dilakukan sebelum memulai pemberian imunosupresan Vaksin yang diajurkan sebelum menjalani terapi The Mart meliputi vaksin, pneumococcus, influenza, hepatitis B untuk pasien berisiko, HPV, dan herpes suster untuk pasien berusia lebih dari sama dengan 50 tahun Dan berikut adalah vaksinasi yang dianjurkan, dianjurkan pada kondisi khusus, dan dikontraindikasikan pada pasien artritis reumatoid yang mendapat terapi The Mart Yang terakhir, apakah penderita artritis reumatoid diperbolehkan hamil? Kehamilan pada pasien artritis reumatoid harus dipersiapkan atau direncanakan dan disarankan setelah aktivitas penyakit rendah atau remisi Beberapa obat-obatan harus dihentikan beberapa bulan hingga tahun sebelum konsepsi direncanakan Sebagian besar pasien artritis reumatoid, aktivitas penyakitnya membaik selama kehamilan Hal ini disebabkan karena efek gabungan dari peningkatan kadar kortisol, estrogen, dan vitamin D sehingga terjadi penurunan sitokin pro-inflamasi selama masa kehamilan Obat-obatan yang digunakan harus dievaluasi keamanannya selama persiapan, proses kehamilan, dan menyusui Sekitar 90% wanita dengan artritis reumatoid akan mengalami kekambuhan setelah melahirkan, biasanya dalam 3 bulan pertama Hal tersebut digaikan kemungkinan terjadinya peningkatan kadar hormon prolaktin yang bersifat pro-peradangan, perubahan aksis neuroendokrin, dan perubahan T-helper 2 menjadi T-helper 1 Banyak ahli merekomendasikan untuk memulai kembali pengobatan artritis reumatoid dalam beberapa minggu setelah melahirkan Dan untuk current issue, pada topik artritis reumatoid mengangkat tema tentang Kekambuhan pasien artritis reumatoid dengan pengurangan dosis atau penghentian obat Yang diambil dari jurnal BMJ tahun 2019 Penelitian ini dibagi menjadi 2 fase Fase pertama adalah fase pengurangan dosis obat selama 6 hingga 7 bulan pertama Dan fase kedua adalah fase penghentian obat yang dimulai setelah fase pertama hingga bulan ke-18 Didapatkan 73% pasien kambuh, 4% mangkir, namun sebelumnya telah menunjukkan kekambuhan, dan 23% dapat mempertahankan remisi Berikut adalah tabel perinciannya Selain itu, ditemukan beberapa faktor yang berhubungan dengan kekambuhan Faktor-faktor tersebut meliputi Penggunaan kortikosteroid, jenis kelamin perempuan, durasi penyakit lebih lama, serta tidak adanya penggunaan metotreksat Oleh sebab itu, mengingat risiko kekambuhan setelah penghentian BDMART Disarankan untuk mengurangi dosis atau menambah interval terapi dibandingkan menghentikan pengobatan Demikian adalah pembahasan pada episode kali ini Bagi Sobat Healthy yang memiliki pertanyaan seputar topik ini Atau yang memiliki saran untuk topik video selanjutnya Sobat Healthy dapat menuliskan pada kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk menunggu tombol like, subscribe, dan share video ini Agar dapat bermanfaat bagi banyak orang Dan untuk membantu perkembangan channel ini untuk kedepannya Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam sehat untuk kita semua